Marwan Bargouti militan di penjara Israel tapi jadi capres Palestina. Marwan Bargouti 61 tahun adalah seorang militan Palestina yang saat ini menjalani hukuman penjara seumur hidup di Israel. Sosoknya kini populer karena menjadi calon presiden Palestina. Dia telah memutuskan hubungan dengan Fatah, partai politik yang mengontrol otoritas Palestina Rabu Malam. Manuver politiknya telah meningkatkan perebutan kekuasaan dan meredupkan harapan partai itu untuk mempertahankan monopoli kekuasaan dalam pemilu Parlemen Palestina. Bargouti sudah lama menjadi tokoh yang dihormati di Fatah, partai sekuler yang menjalankan otoritas Palestina dan didirikan bersama oleh Yasser Arafat, mantan pemimpin Palestina. Meskipun menjalani hukuman seumur hidup di penjara Israel, Bargouti sangat dihormati di antara banyak kader partai dan diharapkan menjadi presiden Palestina di masa depan. Pada hari Rabu Malam, anggota Fatah yang bertindak atas namanya memutuskan hubungan dengan partai, membentuk faksi sendiri dan melakukan pendaftaran pemilu secara terpisah yang akan bersaing dengan Fatah dalam pemilu bulan Mei mendatang. Ini menjadi tantangan langsung bagi pemimpin Fatah saat ini, Mahmud Abbas, yang juga presiden otoritas Palestina. Faksi Bargouti bergabung dengan protagonis lama politik Palestina lainnya, Nasir Al-Qitwa, keponakan Arafat yang juga mantan utusan Palestina untuk PBB yang memisahkan diri dari Fatah tahun ini. Para pengamati yakin aliansi mereka dapat mempecah suara Fatah dan kemungkinan bertindak sebagai perusahaan yang dapat menguntungkan Hamas, faksi yang menguasai Gaza. Ini adalah perkembangan yang dramatis dan besar, kata Gaid Al-Omari, mantan penasihat Abbas dan analis senior di Washington Institute for Near East Police, sebuah kelompok penelitian. Ini adalah tantangan besar yang bisa diangkat ke strategi pemilu Abbas dan lebih umum lagi kendalinya atas Fatah. Abbas yang telah memimpin otoritas Palestina selama 16 tahun menyerukan pemilu baru pada Januari dengan harapan menegaskan kembali legitimasi demokrasinya dan membangun kembali pemerintahan Palestina yang bersatu. Otoritas Palestina mengelola sebagian tepi barat yang diduduki Israel, sementara Al-Omari menjalankan jalur Gaza. Otoritas Palestina belum mengadakan pemilu sejak 2006 untuk parlemennya Dewan Legislatif Palestina. Abbas telah berulang kali menunda pemilu, setidaknya sebagian karena dia takut kalah dari Al-Omari yang merebut kendali jalur Gaza dari otoritas Palestina yang dikelola Fatah pada 2007. Abbas berharap pemilu baru akhirnya bisa mengarah pada rekonsiliasi dengan hal-haliknya mereka telah mengekspos perebutan kekuasaan besar di dalam Fatah. Ini adalah salah satu perkembangan politik paling signifikan di Fatah sejak Abbas menjadi presiden pada 2005, kata Al-Omari. Bergauti dan Kitwa adalah kombinasi yang tidak dapat dengan mudah dibubarkan oleh kepemimpinan Fatah. Mereka memiliki cadangan legitimasi yang sangat dalam di partai dan mereka mewakili tantangan besar bagi kekuasaan Abbas di dalamnya. Bergauti mencalonkan diri sebagai presiden otoritas Palestina pada 2004 sebelum menarik diri dan mendukung Abbas. Dia pernah menjadi pemimpin pemberontak Palestina di akhir 1980-an dan awal 2000-an dan dihukum pada 2004 karena terlibat dalam pembunuhan lima orang Israel. Dia dijatuhi hukuman lima hukuman seumur hidup dan berkampanye untuk jabatan presiden dari sel penjara Israel. Para pendukung Fatah sekarang akan dipaksa untuk memilih di antara tiga faksi yang terkait dengan Fatah Partai Resmi, Aliansi Bergauti, Al-Qitwa, dan Kelompok Pecahan Ketiga yang dipimpin oleh mantan kepala keamanan yang diasingkan Muhammad Dahlan. Anggota aliansi Bergauti mengatakan mereka telah menciptakan faksi baru untuk merevitalisasi politik Palestina yang semakin menjadi pertunjukan satu orang yang berpusat di sekitar Abbas yang telah memperintah dengan dekret selama lebih dari satu dekade. Sistem politik Palestina tidak lagi hanya bisa direformasi, kata Hani Al-Masri, seorang anggota aliansi baru itu pada jumpa peres Rabu malam yang dilansir Gulf News Jumat 2 April 2021 itu membutuhkan perubahan besar. Seorang pejabat Fatah menyebut kelompok itu sebagai pembalik. Bahkan dengan Nabi kami Muhammad ada orang yang tidak bertanggung jawab, kata Jibril Rajup, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Fatah pada jumpa peres terpisah di luar Ramalah, tepi barat. Fatah kuat dan melekat satu sama lain. Abbas telah membatalkan pemilu di masa lalu dan beberapa percaya dia mungkin berusaha melakukannya lagi dalam beberapa minggu mendatang. Tapi pada titik ini pembatalan akan sangat mahal secara politis, kata Ghazan Khatib, seorang analis politik yang berbasis di Ramalah dan mantan menteri di bawah Abbas ada harga politik yang tinggi. Harapan terbaik Abbas, kata Khatib adalah pemerintah Israel ikut campur dalam pemilu Palestina. Hamas telah menuduh Israel menangkap beberapa pemimpinnya dan memperingatkan mereka untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu sebuah tuduhan yang dibantah Israel. Para pejabat Palestina mengatakan bahwa pemerintah Israel belum menanggapi permintaan untuk mengizinkan pemungutan suara di Jerusalem Timur. Dinamika ini bisa menjadi alasan Abbas untuk membatalkan pemungutan suara. Abbas membutuhkan alasan yang dapat membenarkan keputusan seperti itu, kata Khatib. Dikenal perkasa di Timur Tengah ternyata militer Israel pernah kalah perang telak lawan negara ini. Israel yang memiliki militer paling perkasa di kawasan Timur Tengah ternyata pernah kena batunya. Mereka harus angkat kaki dari wilayah Lebanon Selatan pada Rabu 24 Mei 2000 pukul 6.42 menit. Tentara Israel terakhir meninggalkan bumi Lebanon yang mereka duduki 22 tahun sebelum sebuah gerbang perbatasan kedua negara digembok. Itulah kekalahan terbesar Israel, sebuah negara Zionis yang didirikan melalui konspirasi oleh penjajah Inggris di tanah Palestina pada 1948 silam. Untuk kesekian kalinya, mundurnya Israel membuktikan kemenangan perlawanan rakyat atas invasi militer sekuat apapun. Penarikan itu memang tidak sampai mengubah peta persaingan otot militer Israel dengan negara-negara Arab lawannya. Dengan sokongan Amerika Serikat dan jaringan Zionis Internasional, Angkatan Pertahanan Israel memang masih yang paling unggul. Tapi para pengamat melihat penarikan itu jadi momentum besar bagi maraknya kembali gerakan gerilya, terutama oleh Palestina. Ini pertama kali Israel kalah perang, tapi sebenarnya kekalahan ini sudah terjadi lama sejak mereka menginvasi Lebanon Selatan, kata pakar sejarah militer Martin Van Krivelt selasa 4 Agustus 2020. Seperti Amerika Serikat di Vietnam atau Rusia di Afganistan, Israel tidak bisa menang menghadapi perlawanan gerilya, hisbullah, dan amal yang mendapat dukungan rakyat setempat. Lanjutnya, di Aman, Yordania, media massa merayakan penarikan Israel sebagai kemenangan seluruh dunia Arab dan masyarakat Islam internasional. Selamat menikmati.